Intro Salam Wisna Wira Widaeka Halo Sobat Maret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapom Rafli Andika Prasetyo Yang akan memberikan informasi Terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Kerajurit Barat Biru Di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna Wira Widaeka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili oleh Dirbin Gaktipus Pomal Kolonel Laut PM Suhirto Menghadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Dengan mengangkat tema Melaju untuk Transportasi Maju Bertempat di Silang Mona Sisi Selatan, Jakarta Pusat Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Agus Setiono Beliau menyampaikan bahwa melalui transformasi dan inovasi Akan menciptakan modernisasi di sektor transportasi Yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju Dinas Perhubungan akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan Ramah lingkungan Serta terus meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan Dalam bidang jasa transportasi Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Rutin melaksanakan upacara penaikan bendera Merah Putih Mingguan Pada hari Senin Minggu ketiga bulan September tahun 2023 Di lapangan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Idik Puspomal, Kolonel Laut PM Nurul Fata Lubis Selaku Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh personel perwira, Bintara, Tantama PNS Puspomal Dalam amanat dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Yang dibacakan oleh Inspektur Upacara disampaikan bahwa POMAL sebagai prajurit penegak hukum dan tata tertib Harus mampu mengawasi dan menegakkan aturan sesuai arahan Panglima TNI Bahwa TNI dalam pesta demokrasi baik pilkada maupun pemilu tahun 2024 Netralitas TNI jangan diragukan lagi Tidak berpolitik praktis serta tidak mendukung atau terlibat dalam salah satu partai tertentu Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memberikan pengarahan khusus kepada seluruh prajurit POMPROF wilayah Jakarta Bertempat di gedung RB Supardan, Kelapada Gading, Jakarta Utara Di awal pengarahannya dan Puspomal menyampaikan pesan bahwa Kenali dirimu dan kenali jati dirimu Pada setiap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai prajurit penegak hukum Harus selalu bijak dalam menggunakan media sosial Terutama di saat menjelang pesta demokrasi tahun 2024 Pada pengarahan khusus kali ini juga disampaikan tentang Netralisas TNI dan penegakan hukum pelanggaran netralitas pemilu Maupun pilkada yang disampaikan oleh Dirbin Rustamil Puspomal Kolonel Laut PM Gokdin Gultong Antara lain disampaikan beberapa penekanan Panglima TNI Bahwa fasilitas TNI tidak boleh dijadikan sarana Untuk kampanye pemilu atau pilkada Prajurit TNI dilarang berada di tempat pemungutan suara Dan prajurit TNI tidak memilih ataupun dipilih Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili oleh Dirbin Gaktipus Pumal Kolonel Laut PM Suhirto Mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka persiapan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2023 Bertempat di lapangan APEL B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Apel gelar tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko Yang diikuti oleh prajurit polisi militer dari Tiga Matra Kegiatan apel gelar tersebut bertujuan untuk mengecek Kesiapan personil maupun material polisi militer Yang akan digunakan untuk mendukung rangkaian Kegiatan HUT ke-78 TNI tahun 2023 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksmana Muda TNI Samista SH Bersama dengan PJU Mabesal Mengikuti olahraga bersama yang diselenggarakan di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap Olahraga memiliki makna penting bagi anggota TNI Angkatan Laut Yaitu sebagai sarana solidaritas dan kekompakan bagi anggota TNI Angkatan Laut Serta menumbuhkan jiwa korsa bagi seluruh anggota Kegiatan olahraga ini diawali dengan senam kesegaran Jasmani 88 Yang dipandu oleh tim Jasmani Mabesal Dilanjutkan dengan senam aerobik dan lanjutkan dengan acara panggung prajurit Pada acara panggung prajurit, band 3W Puspomal tampil memukau Dengan melentunkan beberapa lagu Disela-sela kegiatan olahraga, dan Puspomal mengapresiasi penampilan band 3W Puspomal Diharapkan penampilan band kali ini dapat memotivasi tim band Puspomal Untuk meningkatkan profesionalisme tim Sehingga pada saat ada event-event penting Band 3W Puspomal dapat tampil dan mampu menghibur tamu undangan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Menghadiri olahraga bersama dalam rangka Memperingati HUT TNI ke-78 Bertempat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat Dalam rangka HUT ke-78 TNI tahun 2023 Olahraga bersama kali ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Diawali dengan Panglima TNI RAN tahun 2023 Dengan peserta kurang lebih 10.000 runner kategori TNI Polri dan umum yang terdiri dari 3 kategori yaitu 21 km, 10 km, dan 5 km Kegiatan dilanjutkan senam SKJ-88 Serta dilaksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke secara fikon Netralitas prajurit TNI adalah harga mati Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bapen Bus Pamal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalashefa, Jaya Mayu